Yo Mamin, welcome back to Game Project 92 lagi cuy Oke guys, thank you buat kalian yang selalu support dan setiap ada channel ini Di video kali ini gue akan review mobil cuy Untuk modelnya ini ada Lamborghini Jadi di update kali ini kita dapet sebuah mobil supercar Ini sudah lama menghilang, 31 tahun yang lalu Akhirnya dia kembali lagi, Lamborghini is back Dan untuk modelnya ini Lamborghini Contech Jadi ini salah satu model yang cukup terkenal dari Lamborghini cuy Tapi didesain dengan era baru, mesin baru Dan ini dia untuk mobil yang lamanya nih Mobil 31 tahun yang lalu modelnya kayak gitu Nanti kita akan bahas perbedaannya yang model lama sama yang model barunya juga cuy Jadi gue akan peer-to-peer yang lama dan yang baru Kita lihat untuk model yang baru nih Di update 10.4 dari Rail Racing Kita punya salah satu supercar Lamborghini Contech Ini yang LPI 804 nih cuy Ini kita beli di harga 750 Gold Oke kita lihat untuk desainnya nih Ini desainnya retro-retro modern cuy Nice Ini dia salah satu khas dari Lamborghini Contech tuh Si hidungnya, hidung mobilnya ini rata cuy Beda sama mobil-mobil Lamborghini yang sekarang yang lancip-lancip gitu cuy Ini flat dia Dari kiri ke kanan tuh rata cuy Terus ini lampunya juga Sebelumnya kan model pop up ya cuy Jadi karena sekarang udah modern Dia ngikutin perkembangan zaman Nggak pakai model pop up Dan untuk sirip-siripnya nih Yang di dekat kaca nih Ini tuh khas banget dari Lamborghini Contech ini sendiri cuy Sama yang di pintu nih Airscope yang buat pendingin Engine-nya juga nih Ini pakai engine belakang ya Dan dia juga ini berbagi platform sama Lamborghini Sian nih Lampunya nih lampu Lamborghini Sian Cuma nih Diffuser belakangnya beda cuy Yang masian Dia dibuat lebih semok Karena ini emang modelnya model-model retro nih Model-model Lamborghini jaman dulu nih Belakangnya tebal kayak gini cuy Next kita akan bandingkan yang lama sama yang baru Dan untuk spoiler Disini spoilernya dia flat aja Ini kemungkinan nanti saat race dia akan terbuka ya Kita lihat nanti pas di test drive aja cuy Secara keseluruhan sih ini mobil ganteng banget nih ya Dia pakai pelok depan tuh 20 inci Belakangnya 21 cuy Ini bener-bener agresif Tapi agresifnya gak se-agresif Huracan ya Menurut gue Lamborghini tuh paling cakep itu huracan cuy Huracan sama Sian Lamborghini ini mobil pakai mesin 6500cc V12 naturally aspirated Jadi ini gak pakai turbo Plus disini dia juga pakai motor listrik cuy Jadi ini mobil hybrid ya Untuk output tenaganya ini sekitar 800 HP cuy Kalau digabungin yang V12 sama motor listriknya Untuk transmisinya disini 7 speed Dia dual clutch Dan harganya nih kalau di real life nya ini real life kita Kalau beli mobil ini seharga 14 miliar Itu on the road di Itali Atau di negara-negara Eropa Kalau udah masuk Indonesia kena PPN lagi cuy PPN barang mewah Ya kira-kira harganya sekitar 30-50 miliar jadinya cuy Jadi gak worth it banget kalau kalian punya duit segitu Mending beli Apanza yang banyak terus direntalin Oke dia disini dikasih ripple nih huracan cuy Huracan RT Spec sama yang huracan STO yang baru lagi nih cuy Yang update terakhir Ini kalau huracan nih lampunya tuh si pita keren cuy Nah kalau ini yang Lamborghini baru Contact yang baru tuh kan desainnya desain-desain Klasik lah Dia jadinya gak seagresi puracan cuy Oke kita lihat aja untuk Akselerasi ini mobil Akselerasi ini harusnya bagus Lamborghini selalu bagus ngasih akselerasi Tapi berbanding terbalik sama handling dan gripnya Nice ini untuk spoilernya dia kebuka ya Tapi kita lihat dia dinamik gak kebuka atau nutiknya Atau dia settingannya race langsung kebuka aja cuy Kita lihat kalau ngeren gerak lagi enggak Ya dia gak ada animasi ini ya gak ada animasi apa namanya Kalau spoilernya itu ada gerakan lagi cuy Biasanya kalau mobil dipakai ngeren itu Spoilernya nutik kebawah gitu cuy Biar ngasih daya downforce mobilnya tuh lebih kuat Kalau ini enggak Jadi dari awal race dia udah langsung naik aja Dia gak ada animasinya lagi cuy Kebuka gini aja Mau kecepatan rendah atau kecepatan tinggi ya Dia langsung main gini aja Beda sama kayak mobil-mobil McLaren McLaren itu dia kebuka model kayak gini Tapi kalau lagi dipakai res ini Kalau pas ngeren itu dia ada gerakannya lagi cuy Kayak pakai piston gitu Kalau ini dia enggak Tapi ini sih udah oke banget nih Udah langsung ada spoilernya Oke untuk racinya disini akselerasinya langsung gincang banget ini mobilin Padahal masih standar cuy udah langsung ninggalin jauh banget Untuk handlingnya emang agak takut khas dari Lamborghini cuy Pengeremannya ini bagus Cuma kalau Lamborghini emang dia agak ngebuang di groupbannya nih cuy Nah ini dia agak licin ke gini nih Ini grip banyak yang bilang Beda ya sama handling Kalau handling itu dia langsung ngebuang tuh Kalau ini handlingnya gak ngebuang Ini handling sebenarnya lincah Emang agak grip banyak aja nih yang kurang Untuk stop line-nya nih bener-bener mirip ya sama Lamborghini sian Jadi dia desainnya tuh menghabiskan bumper sama diffusornya aja cuy Kita lihat untuk kokpitnya dia disini pakai warna merah nih cuy Merah dan hitam Untuk speedometernya udah full digital Ini juga kayaknya interiornya mirip-mirip lamborghini sian itu Tengah gue akan coba lamborghini sian gue mau kayak mode kokpit Gue samain nama ini mobil Bener nggak apa Ada beberapa yang berbeda Soalnya mobil ini seri platform sama lamborghini sian cuy Jadi banyak-banyak part-part yang common Oke sejauh ini mobil ini enak untuk akselerasinya top speednya juga ini kencang Yang gak salah Dua konten itu cuma di grip banyak aja Ini layak banget masuk garasi kalian Karena ini mungkin akan ada eksklusif serisnya cuy Kita tunggu aja Ada eksklusif serisnya mobil lamborghini ini atau yang porsi baru cuy Gue akan di video selanjutnya gue akan bahas untuk mobil porsi ya Porsi update 10.4 kita lihat untuk model itu ada model apa cuy Next gue akan ganti juga untuk request kalian di kolom komentar Kemarin ada yang minta lampunya ya Lampu mobil safety car untuk F1 itu minta dirubah warnanya Kita akan coba rubah cuy Gue akan coba aktif lagi seperti biasa Soalnya dari pengen gue agak kurang enak Tergolokan gue cuy jadi gue gak aktif So jadi sekian untuk review kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Buat yang belum subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak kenalan tutorial dan info menurutang real racing lainnya cuy So see you next 2 video Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih telah menonton!